Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah beberapa hal yang bikin AC kalian itu jadi lebih poros apa aja itu simak terus video ini sampai akhir ya jangan lupa like dan subscribe tentunya oke langsung aja kita masuk ke menu pembahasan yang utama yaitu hal-hal yang bikin AC kita itu jadi lebih poros tentunya teman-teman kalau misalkan pengen beli AC harus tahu ukuran ruangan teman-teman itu berapa ya jadi hal yang pertama itu teman-teman pemakaian AC tidak menyesuaikan oleh PK di AC nya ya maksudnya gini ketika teman-teman punya ukuran ruangan kamar misalkan 2x3 itu cukup setengah PK aja teman-teman namun ketika teman-teman memiliki ruangan kamar itu 4x4 atau 4x6 dipakein setengah PK maka hal tersebut bisa bikin listrik AC itu jadi poros banget teman-teman saya yakin dan saya jamin itu akan membuat listrik kalian itu jadi lebih poros karena logikanya gini jadi ketika kerja AC itu teman-teman setting AC di angka misalkan seperti ini 23 derajat celcius ya kan tetapi si AC ini gak mampu nih mencapai suhu segitu maka AC nya akan bekerja semaksimal mungkin dan berat banget sih tentunya yang kedua hal yang bikin AC kalian itu jadi boros banget tentunya kalian itu setting AC suhunya 16 derajat celcius teman-teman jadi buat kalian-kalian para pengguna AC buat kalian-kalian atau buat teman-teman subscriber masyunas jangan sampai pakai AC suhunya 16 derajat celcius teman-teman ya hal itu tidak akan mungkin dicapai teman-teman serius dan itu percuma buang-buang waktu buang-buang listrik ya jadi maksudnya gini ketika teman-teman setting 16 derajat celcius 16 derajat celcius ini ya kan maka kalian itu sama aja nyuruh si AC ini buat kerja eh AC aku pengen suhu ruangan ini jadi 16 derajat celcius dong coba kerjakan misalkan perintahnya seperti itu maka AC ini akan bekerja semaksimal mungkin sekeras mungkin biar mencapai suhu 16 derajat celcius dan itu tidak akan mungkin bisa tercapai untuk suhu Indonesia ini teman-teman jadi saran saya kalian harus setting gak usah 16 derajat celcius sih teman-teman suhu ya 22, 23, 24 ke atas sih segini aja udah cukup teman-teman ya jadi jangan sampai setting suhu di angka 16 derajat celcius oke berikutnya berikutnya hal yang bikin listrik rumah kalian itu jadi lebih boros yaitu teman-teman itu tidak pernah membersihkan AC kalian itu tidak pernah menjaga kebersihan AC tentunya ya kenapa saya bisa bilang seperti itu ketika indoor dan outdoornya AC itu kotor maka istilahnya si AC ini akan bekerja lebih maksimal jadi dia lebih berat lah ketimbang kondisinya lebih bersih ya misalkan di bagian filter ACnya di bagian evaporatornya di bagian kondensornya di bagian outdoor kalau bersih otomatis udara atau humbusan anginnya itu jadi lebih lebih lancar teman-teman ya otomatis ya listriknya akan lebih irit tentunya ya kan yang pertama penggunaan AC yang tidak sesuai dengan PK yang kedua penggunaan AC suhunya berlebihan misalkan 16 derajat celcius yang ketiga itu tidak menjaga kebersihan AC dan yang beberapa ini berikutnya itu istilahnya kayak tambahan aja sih teman-teman misalkan contohnya nih teman-teman itu merokok di ruangan ber-AC itu sih hubungannya lebih ke masalah kesehatan ya kesehatan kitanya sih sebagai pengguna AC tersebut dan beberapa contoh lainnya sih ya kan tidak menjaga listrik dengan stabil misalkan listrik teman-teman itu hanya 900 watt tapi memaksain pakai 2 AC jadi sering anjlok atau jeklek gitu lah istilahnya itu biasanya bikin AC nya juga lebih boros sih tentunya tapi kalau saya perhatikan kalau saya apa ya pahami biasanya AC boros itu karena 3 hal tersebut sih yang paling penting itu pemakaian AC yang tidak sesuai PK yang kedua pakai AC suhunya berlebihan 16-18 derajat celcius dan yang berikutnya itu tidak menjaga keawetan kebersihan AC dan untuk kebersihan AC teman-teman harus servis ya atau mencuci AC cukup per 3 bulan sekali teman-teman cukup 3 bulan sekali maka AC akan lebih awet dan lebih dingin serta lebih nyus seperti itu lah oke nah di video kali ini saya ingin bagikan cara saya dalam men-setting AC ini teman-teman saya selalu pakaiin biasanya nih kalau di AC itu ada beberapa mode ya ada mode cool ini teman-teman itu mode dry ya kan mode dry kalau misalkan suhunya terlalu lembab ada juga mode auto serta mode cool kalau di remote AC sup itu beberapa sih ada fine ada mode fine ada mode auto dan mode heat juga ada teman-teman tapi kalau di panasonic ini cuma ada 3 mode ya cool dry dan auto saya sering pakai mode cool teman-teman dan saya gunakan suhu di angka 23-26 derajat celcius biasanya sih seperti ini 24 aja udah cukup lah ya kan terus arah dari si si bagian ini sirip si AC ini sirip ini ya ini saya sering arahkan otomatis jadi biar naik turun secara otomatis otomatis si anginya itu jadi lebih merata teman-teman berikutnya untuk kekecangan kipasnya itu kecepatan fannya ya itu bisa setting 1 atau 2 kalau misalkan teman-teman pengen lebih senyap ya bisa gunakan mode sleep sih udah cukup nih teman-teman kondisi kayak gini udah enak banget nih menurut saya sih settingannya nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas juga sih jadi manusia itu kalau menurut saya sih untuk tidur ya ya cukup butuh kondisi udah rasa juga aja teman-teman nggak terlalu panas dan terlalu dingin banget kalau kita pakai AC tidur dalam kondisi terlalu dingin juga kan nggak enak selimutan apa fungsinya pakai AC kan oke dan semoga video kali ini menurut buat teman-teman semua hanya ingin merefresh aja ya dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax